Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Atika di Singapura Seperti biasa saya selalu share masa-masa di Singapura Hari ini saya bikin serundeng ya teman-teman Serundeng kelapa, pedas manis Selalunya kalau di Singapura, kalau makan lontong itu pelengkapnya ada serundeng seperti ini Mau tahu apa saja bahan dan bagaimana saya masak? Yuk teman-teman simak terus video saya Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih, happy cooking, jangan lupa bahagia Sampai jumpa Seperti ini bahan-bahan untuk serundengnya sudah saya siapkan Di sini ada dua butir kelapa Ini enggak tua-tua banget ya teman-teman Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, daun jeruk Kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, cintan Ini yang bikin enak ya, udang kering Ada gula Seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Langkah pertama saya mau parut kelapanya Saya buang kulitnya yang hitam tuh ya Seperti ini saya sudah saya parut ya kelapanya panjang seperti ini Kemudian saya mau blender bumbunya Sudah saya siapkan Nggak lupa asam jawa Seperti ini bumbunya sudah siap di blender Bawang merah, bawang putih, cabai merah, serai Kunyit, lengkuas, sama daun jeruk purut Seperti ini setelah di blender Saya masukkan ke wajan Atau kuali ya kalau di Singapura namanya Sama udangnya kering sekali Di blender Aduk-aduk sampai rata Masukkan asam jawa Gula Kita aduk-aduk jadi satu ya Tambahkan garam secukupnya Biarkan mendidih Dan airnya sedikit surut ya Seperti ini ya teman-teman Kemudian saya mau masukkan kelapa parut Ini cara saya bikin serundeng di Singapura ya teman-teman Kita aduk-aduk biarkan airnya sedikit berkurang ya teman-teman Seperti ini Ini airnya sudah surut ya teman-teman Saya panaskan minyak secukupnya Jika minyaknya sudah panas Kemudian saya tuang ke atas serundengnya seperti ini ya Kemudian kita aduk lagi sampai serundengnya masak Gunakan api sedang saja biar tidak hangus ya Kita bikin serundeng itu harus telaten ya teman-teman Kita aduk-aduk seperti ini Sampai serundengnya kecoklatan Seperti ini ya teman-teman Serundengnya hampir siap Ini warnanya juga sudah berubah Kalau di Singapura makan lontong itu sama serundeng ya teman-teman Kalau di rumah nenek saya sini Jadi hari ini saya bikin serundeng Untuk persiapan hari raya Kalau sudah dingin ya teman-teman Ini sudah dingin Kemudian saya masukkan ke tupleway seperti ini Seperti ini ya hasil serundeng bikinan saya tadi Untuk pelengkap lauk hari raya Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Bikin serundeng ala saya di Singapura Terima kasih yang sudah menonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika teman-teman teringin serundeng Silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing Happy cooking Jangan lupa bahagia Bye bye Salam sukses dari saya PMI Singapura Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.